Mbak Mekah itu gak ada beban. Gak ada beban, betul-betul lepas, terbuka ngomongnya. Siapa yang mencalonkan diri tanpa melalui Ketua Umum? Ya gak mungkin. Ada, Ganjar. Siapa lagi? Jokowi. Ya Jokowi kan masih mau jadi presiden. Ya mesti dipecat juga, kan begitu. Di negara-negara lain, kan bukan ketua umum yang akhirnya menentukan. Nah kita kan memang gak punya itu, konvensi. Nah harusnya di banyak negara lain, satu tahun kurang dua bulan itu dimulailah konvensi. Halo, selamat malam. Jumpa lagi bersama Adu Perspektif. Dan kali ini saya kembali menghadirkan salah satu orang di balik layar Adu Perspektif. Hafiz. Apa? Mungkin di balik layar lho bangaku. Ya, kalau gitu di tengah layar. Malam ini acara apa, Hafiz? Gak tahu aku. Ya, ini Hafiz dari DTiKom Adu Perspektif. Dan Hafiz ini salah satu wajah anak muda yang nanti akan mengisi kemerdekaan. Kalau kita punya visi tentang 2045, anak muda yang ini ya. Yang akan mengisi kemerdekaan kita di Indonesia Mas. Dan dia adalah bagian dari bonus demografi. Betul, jadi kalau para politisi, para pemegang kebijakan sekarang tidak membuat kebijakan, regulasi dan legacy yang baik. Maka Hafiz nanti akan menikmati. Menjadi korban dari keganasan. Bisa jadi korban atau bisa menikmati legacy yang kita buat sekarang. Hari ini sangat menentukan buat Hafiz. Buat orang-orang seperti Hafiz. Hafiz senang bekerja di DTiKom. Hafiz tidak makan Budi, Budi tidak makan Hafiz. Oke, habis. Terima kasih. Semoga kita doakan semua politik kita diisi dengan merah putih. Amin. Sebutkan dulu dong nama-nama ikan dong. Oke, kita kembali di Hari Perspektif Budi Adi Putra dan anak. Hari Putra, kita berdua masih host caputan. Betul, karena Pak Torik belum menyediakan kontrak-kontrak yang sesuai. Tapi ya, Pak. Apalah arti sebuah kontraknya. Yang penting kita lanjut terus. Yang penting. Kita bersilatorohim terus. Karena yang paling penting adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Masalah orang jadi cerdas atau enggak itu urusan lain. Tapi kalau koalisi, out. Eh? Kalau manuver, out. Eh? Itu akan kita bahas di Adu Perspektif. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamu kayaknya sudah lama tidak BTL ya? Apa itu? Banteng, apa ya kata Mas Sinton? Apa? Barisan Tegak Lurus Sudah lama nggak Barisan Tegak Lurus ini? Ya selamat malam Udah sabar dulu pemirsa nya ya? Selamat malam pemirsa The Perspective Itu pembukaan udah bos Oh udah Ya kali ini kita akan Apa tadi? Vidato Megawati dan Gerilya Partai Politik Mencari Koalisi ya? Itu kan anda yang bikin judul kan? Oh iya betul Karena anda sudah lama tidak berbaris Jadi anda yang menentukan judulnya itu Siap, saya sibuk ngurus Hugeng Awards Sekalian promosi acara boleh Ini udah jadi kombes tituler biar ini sekarang Hadir bersama kita malam ini Sudah akrab juga dengan Adu Perspective ya Ada Bang Effendi Ghazali Pakar Komunikasi Politik Indonesia Effendi Ghazali yang tidak pakai H setelah G Oh iya Belum berani pakai H Belum berani Menunggu apa namanya itu Inspirasi nya lengkap baru pakai H Lebih ke menunggu antrian Bang 59 tahun sekarang ini kan Antrian H ini kan Nah selanjutnya ada Peneliti Perhimpunan Pendidikan Politik Bang Roky Gerung udah tahu semua juga ya Dan Senior PDIP Bang Pandana Baban Opung Pandana Baban Mantap Yang menyaruh dengan warna kursi Kursi Tadi Opung nanya Gimana nih Opung nanya apa? Aku duduk dimana? Apilih aja yang paling merah kursinya Opung Apa kita bahas malam ini Rik? Ini sepekan ini Suasana politik kita sibuk banget ya Ada manuver-manuver Ada Uggeng Award Ada Uggeng Award ya Nanti Uggeng Award Ada koalisi Semut Merah Yang belum bikin apa-apa yang ternyata udah pecah gitu kan Ada Iya udah ada yang menyimpang 10 hari usianya 10 hari 10 hari udah dihitung sama Bang Ege Dari Semut Merah 8 Juni sampai 18 Juni Oh udah bubar bareng itu ya? Ada jadi Kebangkitan Indonesia Raya Oh iya Oh iya Berevolusi Kalo gabung sama partainya Opung Kebangkitan Indonesia Raya perjuangan Perjuangan Itu dia Ini rame sekali Ada pidato Bu Mega juga Yang kemarin kita lihat Bu Mega sangat nyaman ya Pidato Di Sekolah Pendidikan PDIP Dan juga tapi Kayaknya jelas Kodonya udah makin jelas Sudah Katanya kalo ada kader partai yang manuver Out Out Ada yang ngomong koalisi Out Wah itu udah makin jelas ya Terlalu mengeluh-ngeluhkan survei Out Nah itu Bersama Pandana Baban Ah in Ya biasanya yang kayak gitu itu Kalo kita ngikutin bola tiap minggu Biasanya pendukung Manchester United tuh Oleh out Nah besok Erick out nih Kita tanya siapa dulu nih Rik Bang Panda dulu dong Oh iya Pidato Bu Mega Gak ada yang lain selain Bang Panda Yang bisa Yang otoritatif Otoritatif Coba kasih dulu suasana hati kemarin itu Bang Iya Kalo terus terang aja Aslinya Apa adanya Dan suasana itu betul-betul Suasana apa adanya Jadi Suasana kekeluargaan Suasana akrab Dan aku liat Mbak Mega tuh gak ada beban Gak ada beban Betul-betul Apa Lepas Terbuka Terbuka ngomongnya Dan Ya suasana kekeluargaan betul Dia bicara sama Tanda kutip anak-anaknya Atau dia bicara dengan Sudara-sudaranya Dan itu Lost gitu loh Saya sendiri nikmati kemarin Saya nikmati Dari awal sampai akhir Dan itu seperti Memori-memori aku Waktu masih dekat dengan dia Misalnya salah satu Masih 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 dekat Dekat artinya Kesibukannya beda-beda Tapi pesan politiknya ada gak Yang ditangkap dari Banyak Banyak apa itu Pesan politiknya begini Ini sebenarnya Mengingatkan Waktu awal Jokowi dulu Dulu itu Ada orang-orang PDI Tokoh-tokohnya Membuat relawan-relawan Seperti Almarhum Yamin Seperti Sekala macam Orang-orang PDI Itu juga yang dia ulang Jangan bikin manuver Jangan bikin relawan berarti Ingat gak Waktu saya Ingat gak waktu saya Cerita mengenai dulu Candi Probudur Yang relawan-relawan tuh Aku yakin itu Tiga peranfaat itu PDI Magelang Projol Magelang 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 Yang pendirinya ada di sebelah kita nih Rocky Geru Saya pemberi restu Pemberi restu Dan suasana itu Saya lihat betul-betul Suasana Terbuka Apa adanya Tanpa beban Dia gembira sekali Ya Dan dia puaskan Apa dia Perasaan dia Sampai bilang Aku ini cantik dan karismatik Ya Itu kalau itu dalam bergura-bergura Dia suka sering itu Eh Panda gimana Cantik gak saya Cantik kan Itu Terus Opung mungkin jawab Enggak dong Ya memang cantik Tapi pesan politiknya ditujukan untuk Kader PDIP tertentu gak Opung Apa ya Secara spesifik Enggak juga Enggak juga Enggak juga Tapi kalau kata Opung kan Ini loss Bu Mega kan Tapi marah-marahnya Dan sindirannya itu loss juga Enggak itu Tunggu tunggu Opung Ayo kita dengarkan Kenapa PDI dari sisi Administrasi Sampai ISO kita ini Tiga kali loh Jadi kalau kalian Sudah mulai Alpa Alpa Bahwa kalau saya bilang Instruksi Jalankan Jalankan Laporan Laporan Itu sudah mulai dilupakan Absensi Absensi Itu Ya maaf Masuk kondite Begitu Kalau saya Dalam keputusan Kongres Partai Makanya Banyak yang selalu Mau Memutar balikan Mau Menggoreng-goreng Mengapa PDI diam saja Tidak pernah Mau Mencalonkan Seseorang Bla 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 Kalian Kalian Siapa yang Membuat Manuver Keluar Karena Apa Tidak ada Di dalam PDI Perjuangan Itu yang namanya Main dua kaki Main tiga kaki Melakukan Manuver Kenapa Karena Saya Diberi Oleh kalian Sebuah hak Yang namanya Hak Prerogatif Hanya ketua umum Yang menentukan Siapa Yang akan menjadi Calon Presiden Dari PDI Perjuangan Ingat loh Lebih baik keluar deh Lebih baik keluar deh Daripada Saya pecati loh Kamu Saya pecati Kekeluargaan sekali Kekeluargaan sekali Close sekali Apung Jangan Kita gak mau minta pendapat Apung Apung Nanti beres-beres saja Paroki dulu Paroki Ya bersih-bersih Apung Itu kekeluargaan Atau gimana Menurut Paroki Bumegar tegas dan cantik Disitu Ya udah Apa Apa Pak Roki sebagai pendiri projo Gimana melihatnya Ya manuver dalam politik Ya itu artinya Memang ada kejadian manuver Ada yang ingin melewati ketua umum Ya gimana Semua yang ingin mencalonkan diri tanpa lewat ketua umum Kan mau dipecat kan Siapa yang mencalonkan diri tanpa melihat ketua umum Ya gak mungkin Ada Ganjar Oh iya Siapa lagi Jokowi Jokowi kan masih mau jadi presiden Ya mesti dipecat juga Kan begitu Oh enggak Enggak Lalu Manggur tiga periode segala macam Itu kan masih ada niat Artinya Siapapun Bisa masuk definisi itu Iya Kalau niat Gitu ya Yang ini kan udah ada niat Tuh Belakangan Pak Jokowi yaudah Udah Udah Rocky terlambat jauh Udah terlambat jauh Udah terlambat jauh Nanti om pemeriksaannya Pemeriksaan niatnya yang penting tuh Menstrianya Ini manuver Manuver kan politik tuh soal manuver Itu dilarang oleh Bu Mega Karena cuma ada satu perintah Kan itu hirafi Barisan tadi ya Dari dalam barisan Ya disiplin partai memang begitu Udah kan Yang lain kan ya bububu-bubu aja Sebaiknya partai politik emang kayak begini ya Tidak harus begitu Tidak harus ada relawan Seolah-olah organ partai gak dipercayakan Itu dong Sebelum opung nih Tahan dulu opung Sabar dulu bareng ini Nanti bisa opung ambil lah caranya Selain ini opung Silahkan opung Ha Silahkan opung Selamat malam Oh iya iya Selamat malam selamat malam dulu Oh iya boleh lah Bahasa basit Selamat malam men Terus yang kedua Ini kan partai mereka sendiri betul Partai PD berjuangan Yang masih terus berjuang Partai mereka sendiri Acaranya Acaranya Saya gak tau apakah itu disebut kekeluargaan Ataukah Lepas loss Enggak bukan Kalau lepas atau loss suasana Tapi kalau itu acara kekeluargaan apa Trakernas Trakernas kan Kapat Kerja Nasional yang kekeluargaan Kurang lebih begitulah Yang bernuansa kekeluargaan Lalu lepas lossnya Loss betul Dengan sangat tenang Disampaikan Dan saya setuju prinsip yang itu Bahwa dalam sebuah partai politik Jelas ketua umum yang menentukan disiplinnya begitu Cuma memang agak berbeda dengan Di negara-negara lain Kan bukan ketua umum yang akhirnya menentukan Nah kita kan memang gak punya itu Konvensi Harusnya dibanyak negara lain Satu tahun kurang dua bulan itu dimulailah konvensi Ya tetapi karena Jadi kalau kata konvensi masih boleh ya? Boleh Yang dilarang koalisi ya? Gak-gak Supaya gak jelas Gak-gak Sama-sama ibu Saya sama ibu Fendi Kecili out Sama-sama itu Bang Fendi Sama-sama itu Gak-gak Udah dipleseti semua Gak-gak Kenyataannya begitu Kalau konvensi boleh sih boleh Nah ini videonya nanti diteruskan gak? Ada Ada nanti koalisi Ada juga nanti budak-budi Nah yang itu sebetulnya Yang saya tuh mau masuk di koalisi Nanti-nanti Kalau mau manuver-manuver ini Setuju saya Gak-gak tapi berarti sudah ada Ibu Megani Sudah menangkap Ini reaksi Merespon ya Tidak mungkin Seorang ketua umum Menyatakan sesuatu Sebelum Atau tidak ada Hal-hal yang dianggap Manuver Jadi ini Pesan ini kepada Geraan-geraan siapa menurut Bang Fendi? Geraan-geraan yang anda ikut hadir Jadi dia selalu bilang Ini Rocky Gerung Adalah salah satu pendiri Projo Projo Padahal pemberi restu katanya Itu lebih tinggi lagi Sementara anda berdua Adalah yang hadir Pada gerakan-gerakan itu Dia hadir loh Sebagai observer Angga asap bikin anda terlibat lah Kayak ngangkat tangan Kita sebagai perwakilan Rocky Sebagai perwakilan dari founder Saya pendiri Pemberi restu projo versi Pro jaringan otak Tapi 12 Mei itu Kalau disebut manuver Layak disebut manuver Itu yang dimanggilan Oh Disini Siapa tau Bukan Kita Kata kitanya Jadi Saya sampai hafal kan pada waktu itu Jangan terkesa-kesa Jangan terkesa-kesa Meskipun Mungkin Calon yang Kita Dukung Ada disini Oh berarti maksudnya ke Pak Jokowi ini Enggak tahu saya Apakah ini Kan yang bisa menyampaikannya adalah opung Karena yang hadir dan merasakan kepesaan dan kekeluargaan Tapi kata kita disana Itu manuver Kita artinya Tanpa Ibu Mega Kan maksudnya Kan disitu doang Orang kita Saya tidak bisa Selain kalau kami Iya benar Jadi artinya ini kalau didatangkan ahli bahasa pun Kata kita ini tetap manuver Ini Rocky yang paling sering pakai kata orang kita ini kan Orang kita miru-miru orang gila Tapi setuju ya Kita itu manuver ya Iya dong Itu fokus ke disitu doang Ibu Mega pasti tersinggung dong Jadi anda agak setuju dengan Rocky tadi Bang Ege Bahwa yang dituju adalah Pak Ganjar Pak Gubernur Ganjar dan Pak Presiden Iya Yang kata Rocky tadi bilang Kalau saya mau membutuhkan Persetujuan dari yang hadir disitu Saya tidak bisa Karena saya tidak termasuk keluarga itu Padahal acara itu adalah acara kekeluargaan Hati-hati loh ini Berarti yang di Magelang itu kita juga kenal Tanda ini Tanda ini Betul gak tuh Saya bukan anggota Dan saya bukan keluarga Padahal acara itu adalah acara kekeluargaan Berarti saya gak bisa Mengatakan yang mana itu yang dianggap melakukan manuver Tapi kata-kata kita Pada pertemuan di Magelang Itu termasuk manuver Gimana pun Tergantung di mana tempatnya Ini masalah drama ya Jadi Kembali lagi Kenapa harus marah-marah gitu Bukan Tadi Apa yang dikatakan Rocky Bahwa Jokowi 3 Pada 32D Saya pikir udah tutup buku itu Gak ada cerita lagi Pada waktu itu manuver masih ada Dabu Mega ingat semua siapa yang bermanuver Bukan artinya Belum pernah Belum pernah dalam sejarah politik Di Indonesia Sikap partai politik Seluruh mahasiswa Mendukung Di jalanan Demonstrasi Anti Tiga periode Ingat gak Demo di mana Di Medan Di Padang Itu Membawa Apa yang sikap daripada PD Perjuangan Mulai dari kalibat Memangnya negara ini Milik nenek Yang pembakmu Itu Jadi Apalagi tadi Yang dikatakan Ganjar Sama sekali gak Ganjar itu Oh Ganjar gak ada manuver sama sekali Bukan Dia gak lurus Dan dia bikin statement Berarti Bu Mega Fantasi dong Bukan fantasi Bukan 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 Ada orang-orang yang melakukan manuver Sama seperti saya katakan tadi Pada periode dulu juga Makanya saya menunjuk mereka berdua Apalagi Pak Torik Pak Torik Percaya gak Pak Torik Kata Waktu itu juga ada Wartawan Detik Gua liat Kita meliput Apalagi Video kita Kata Wartawan Detik Ada yang teriak lanjutkan Lanjutkan Yang ketiga Ya lu Lu percaya gak Kata Opung Mas Ganjar itu gak Gak ada Tegak lurus BTL Terus kalo kata Roki Berarti Bu Mega fantasi Bu Mega marah sama siapa kalau gitu Pak Jokowi gak PDI itu kan banyak Kenapa mesti kita kotak-kotakan kita langsung Cok Masa Bu Mega marah-marah sendiri tanpa ada Itu kan lho Pak Ada dong di lapangan itu banyak anggota-anggota PDI juga Yang relawan-relawan kan banyak juga Oh sudah menggerucut loh ini Ya kan Kalau saya kan beraninya cuma bawa-bawa anda berdua Malah Opung kita bilang yang di lapangan Ada 12 men Ini masalah 12 men ini belum selesai Anda-anda yang ada di lapangan Dimanggelam pada waktu itu Dikonfirmasi oleh Opung Anda lah yang dianggap melakukan manuver Gerakan-gerakan gitu kan Tergantung liatnya dari mana Soalnya kata Opung kan 70% itu PDIP juga Aku kasih contoh yang lalu Yang lalu itu ya Yang lalu itu ada gerakan-gerakan orang PDI itu manuver Nah Mega mengingatkan jangan bikin manuver Jangan ada manuver Jangan berulang yang lalu Jadi bukan elite partai Bukan langsung kemudian ganjar sama Jokowi Yang enggak dong Berarti memang PDI Perjuangan dulu pernah kena manuver berarti Iya Siap Bukan fantasi manuvernya ada Jadi ini berdasarkan pengalaman dunia Berarti tidak mau lagi ada menjadi korban manuver lagi PDI Perjuangan Nah kalau dulu siapa yang manuver Opung Apanya Apanya yang tokoh-tokoh di Relawan-relawan itu orang-orang PDI semua Sayang satu udah meninggal Yamin Oh Relawan Pak Jokowi ini berarti ya Iya waktu itu Tapi sebenarnya mereka organik di partai Berarti Pak Jokowi itu dulu Hasil manuvernya ya Apanya Ada yang bermanuver untuk Pak Jokowi Kira-kira gitu Saya sedang pelan-pelan Saya pelan-pelan Jadi Bukan jadi tersesat ini kuliah Supaya tidak tersesat Sebagai alur komunikasinya Dulu pernah ada manuver Manuver Dalam pemilihan presiden sebelumnya Iya Iya kan Antara lain Relawan-relawan Disebutlah satu nama Alhamdulillah teman kita Iya Bang Yamin Itu Relawan Jokowi kan Muni juga masuk situ kan Jadi ini hasil dari sebuah manuver Akhirnya bisa menjadi presiden Walaupun itu kan garis tangan Sesuai dengan pilihan rakyat gitu ya Ini terus terang ini soal IQ ini Ini jangan-jangan Gua jelasin tetap jongkok Ini jangan-jangan 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 Pemirsa setuju sama saya nih Wah PG ini yang IQnya paling tinggi Yang lucu bang Kemarin itu kan Yang hadir dalam rakernas itu Yang hadir di ruangan itu Itu kan elit-elit partai Dari level pusat sampai daerah Gak ada yang lawan disitu Harusnya Bumega bicara dengan orang-orang Ini kan bicara terbuka Itu kan disiarkan langsung Oh jadi itu yang di luar forum Iya Dan kemudian partai ini Memang beda dengan partai lain Partai ini betul-betul Partai merakyat dan kekeluargaan Suasananya betul-betul cair Rocky Rocky coba kasih dulu Kita tunggu keterangan resmi itu Ditulis di jilid ketiga Dari bukunya Pak Panda tuh Versi yang resmi nanti Ini versi talk show dulu nih Tapi yang jelas Orang mau nangkap Kan ini peristiwa politik Yang mengemparkan Jadi mesti ada Simbol yang dituju tuh Dan di kepala 127,12 juta rakyat Indonesia 300 orang terakhir masih ada itu Yang dimaksud adalah ganjar Tapi kita mesti kasih interpretasi dong Bukan cuma ganjar yang bermanuver tuh Pak Jokowi juga bermanuver Itu Itu bisa diralat nanti di buku ketiganya Pak Panda yang sedang ditulis Oke Jilid tiga Kan dua jilid ya Pak Panda kan Ya udah kita baca Dengan membaca dua jilid itu Makin benar kesimpulan saya tadi Kalau baca dua jilid itu Makin benar Ini soal IQ Ini soal IQ Ganjar itu Tidak punya kemampuan Kapasitas untuk melakukan Manuver-manuver Iya Aku yakin Kenapa itu Berarti anda meragukan Kapasitas untuk kemampuan menajar Bukan coba bukan Bukan mainan Bukan mainan Bukan mainan Bukan mainan dia Kalau menurut IQ saya Enggak punya niat bisa Tapi kalau Tidak punya kemampuan Enggak bisa Enggak bisa Artinya dia punya kemampuan Dia punya kemampuan Tidak digunakan pada saat sekarang Oh iya Karena tidak niat Tidak niat Oke Jadi intinya Bu Mega Hanya pre-emptive ini Mencegah Berdasarkan pengalaman Masa Lampau Tidak ada Kau tepat sekali Kau IQ paling bagus Paling tinggi IQ nya Sebenarnya aku jelasin Kau jauh nggak mau Itu tepat sekali Tapi kalau disambung dengan yang ini Ada dua nama yang disebut tadi Saya malah menambahkan Banyak yang di lapangan Termasuk kalian berdua Itu tadi Nah kasih dulu video berikutnya lah Ini biar satu-satu aja kita sisir Yang ini lebih berbahaya lagi deh Presiden itu Dari presiden Nah kan boleh dong Nah saya kan seorang Sekarang sudah diakui Adalah golongan Yang namanya Akademisi Dengan dua profesor Opo itu Jadi kata-kata saya ini Bukan kata-kata Gawain Enggak Dapat di Dapat di Dapat di Dapat di Dapat dipertanggungjawabkan Presiden Setelah Reformasi Itu Dari presiden Sampai kepala desa Disuruh bikin visi misi Lah kan saya yang mikir no Tak liatin Loh kok visi misi ini Beda-beda ya Lah padahal Mestinya kan Seorang presiden Yang memberikan visi misi Kepada siapa Seluruh bangsa Indonesia Tujuan bernegara kita Adalah kesono Kalau kayak kapal Kapalnya Menuju ke sana Nah hodanya Enggak ada macam-macam Only one Only one Karena kita Adalah Sistem Presidential Bukan Sistem Parlementer Ingin saya Tegaskan Itu mustinya Dikuot Dengan benar oleh media Kita Sistemnya Adalah Presidential Bukan Sistem Parlementer Akibatnya kan Saya suka bingung loh Bapak Presiden Kok bilang koalisi 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 Tidak ada Tidak ada Kalau kerjasama Yes Kenapa Koalisi itu kan Saya ngikuti terus Yang namanya Pemilihan Prime Minister Kenapa bedanya Kita apa Kita gak punya Perdana Menteri Ini tata Kenegaraan Kita loh Ini tata Kenegaraan Kita Ini tata Kenegaraan Kita Tau gak Kalau Masih ada Yang ngomong Di PDI Perjuangan Urusan Koalisi Koalisi Out Berarti Gak ngerti Sistem Ketetahan Penegaraan Kita Oke Jelas 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 Coba kasih dulu Apa yang jelas dulu Bukan jelas Apanya jelas Sikap bedanya Parlementer Sama Presidensial Gitu loh Jadi gak ada koalisi Istilahnya Kerjasama ada Tidak pakai Nama koalisi-koalisian Itu aja Ikatan-ikatan itu Ikatan kerjasama Dulu ada koalisi Indonesia hebat Itu juga Salah sebenarnya Iya Ini koreksi lah Koalisi merah putih itu Salah warna itu Iya Koalisi Indonesia Tapi apa yang bikin Bu Mega Semarah ini Gak ada marah Itu gaya dia Bukan marah itu Tegas Karismatik ya Bu Tegas aja Gak marah itu Malah tambah cantik dia Sur Bu Mega Oke Pak Roki Kasih dulu Ketatanegaraan Ketatanegaraan Apakah Persoalan ketatanegaraan ini Ya Perlu Disampaikan lagi Dimana seorang politisi Harusnya yang Ketika masuk ke politik Soal ketatanegaraan itu Udah dunduk dulu Gitu Itu artinya tadi bagus betul Ibu Mega Kasih pelajaran Ilmu ketatanegaraan dasar Pada Pak Jokowi Kan itu Kalimat itu kan ditujukan Pada Pak Jokowi Pak Presiden tadi ya Pak Presiden Saya mengikuti Perbedaan Watak Presidensialisme Dan Pak Lelantar Itu diterangkan dengan bagus Cuma harus dilanjutkan Kan Kerjasama penting Yang Gak boleh koalisi Kan kerjasama artinya Diantara orang yang sama kan Jadi yang terjadi Kerjasama Diantara orang yang sama-sama Gak punya Tiket 20% Itu yang terjadi Itu Itu bahayanya Aduh Aduh Lari gak kita ada lagi Nah iya kan Itu artinya kan Jadi kalo Ibu Mega bab 2-nya Ibu Mega mesti bilang Oleh karena kita sistem presidensial Maka tidak boleh ada Threshold Presiden Kayaknya Gak ada dalam sistem presidensial Mungkin itu yang lupa dituliskan Dalam notes Apa yang membuat itu Kelupaan Ya pasti ada orang yang sengaja tadi Yang mau manuver-manuver itu tuh Artinya ini Ini bicara secara garis besar Mengingatkan lagi Jangan keluar barisan Tetap BTU Barisan tegak lurus Tadi Ibu Mega mengatakan Saya ini akademisi loh Nah kalo akademisi Harus lurus Argumennya Bahwa dalam sistem presidensial Tidak boleh ada threshold 20% Jadi mesti ditafsirkan begitu Oleh karena itu PDIP akan datang ke mahkamah konstitusi Untuk minta dibatalkan Berdasarkan pidato akademis tadi loh Iya Konsekuensinya aja Itu Rocky menerjemahkan itu ya Kalau Dan cuma itu terjemahannya Pasti Karena sudah Dibakukan 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 Sebetulnya yang paling aman itu adalah Time out pada sesi ini Karena ini agak berbahaya menurut saya Pada sesi ini aja Karena apa Lagi-lagi saat malam Ibu Mega Kalau nonton Saya mau bilang begini Siapa-siapa yang pernah menyebut kata koalisi itu Sebetulnya sudah termasuk out Ebeni Ghazali out berarti Gak pernah menyebut kata koalisi Rocky Gerung Out Pernah menyebut Dia kesalahannya dua Koalisi dan PT 0% Enggak Kalau PT 0% itu Itu gak usah Satu ngumpul nih Saya salah dengan Mumega Enggak saya gak bisa out Karena saya sama dengan Mumega Saya menyebutkan koalisi Dalam pengertian Ingin membatalkan itu Dalam pengertian Ngeledek koalisi itu Nah Saya gak pernah koalisi Yang agak tepat itu adalah Dengan lurus tadi Karena akademisi ini Guru besar loh Ibu Megha juga guru besar kan Itu Iya Itu Dia harus membaca bahwa Di antara Kalau lurus ya Di antara yang pernah menyebut koalisi itu Termasuk Bapak Presiden kita Betul ya Gak kena itu Anda jangan ragu-ragu dong Betul kan Saya aja udah bilang Saya termasuk yang out Ada koalisi Saya aja udah Saya aja udah Saya aja udah harus out Karena saya pernah menyebut koalisi Berarti kalau dalam logika akademisi itu MND Ghazali out Begitu ya kan Tapi Pak Presiden kita pernah menyebutkan Nah jadi artinya mulai sekarang kita Kita perhatikan Ya Kalau Bapak Presiden kita Tidak boleh lagi menggunakan kata koalisi Itu itu aja Nah kita cuma mengirim pesan lurus sebagai akademisi Mulai sekarang Bapak Presiden kita Tidak boleh lagi menggunakan kata koalisi Setuju ya Hanya menyebut kan Bang Hanya menyebut saja perasa ini Iya dong Ini belum masuk ke taraf movement ya Enggak Ada movement koalisi Jadi Bapak Presiden kita harus tegak lurus Menyampaikan kalau mau bicara Silahkan partai-partai membentuk kerjasama Kerjasama Nah itu Kalau logika ini kita pakai lurus Saya setuju itu Kenapa mesti kerjasama Karena di dalam sistem Presidensial Tidak ada koalisi Tapi Tergantung buku mana sih yang dibaca ya Memang Iya Iya kan Jangan-jangan ini buat Pak Erlangen Demi apa kerjasama Demi dapat tiket bersama Berarti Kalau ada istilah koalisi misalnya PD Perjuangan jangan masuk gitu berarti Apanya Jelas lah Kan gak perlu koalisi Iya kan nanti kan ada koalisi Kan yang sudah ada di koalisi Indonesia bersatu Koalisi Semut Merah Koalisi Semut Ramang Jadi Menariknya adalah Sebetulnya mungkin ada bagian lain nanti ya Ketika ada orang lain berpidato tentang partai yang sobong gitu ya Iya Berarti ada tuh Ibu langsung menanggapi Ya kan Nah nanti Kalau ada nanti Ada Kalau itu kita tundang tuh gitu Tapi yang lebih menarik adalah Ini kan bisa lintas partai juga Artinya kita lihat Siapakah ketua umum Atau elit partai Yang jangan-jangan malam ini di acara kita Atau selanjutnya Masih bicara soal koalisi Berarti gak mau koalisi dengan Eh Gak mau kerjasama dengan PDMP Karena kalau dia Apa Masih mau kerjasama dengan PDMP Jangan menyebut kata koalisi Susah bener loh hidup ini jadinya ya Benar dalam terjemahan kampus Koalisi artinya kerjasama Ini tata bahasa Jadi gimana Apa Opung? Lagi-lagi kritik ke dalam Atau hanya Udah betul semua nih Tata bahasanya aja Ini tata bahasanya aja Waduh Sekali ini FD Gazzli dan Doki Groom Benar saudara-saudara sekalian Dianakan Opung ya Dianakan Opung ya Yang pertama tadi salah kita Kita udah sering benar Tapi dibenarkan oleh Opung itu luar biasa Itu luar biasa Ternyata bukan marah Itu bukan marah Bukan mengingatkan Opungnya Itu bukan mengingatkan Atau membentak Atau menyindir Opungnya Enggak ada tuh ya Jadi tadi kembali lagi Gaya Intonasi Dan kata-kata Daripada Mega Itu Ya itu Mega Dia bukan marah Dia bukan Ya itu gaya dia Dan itu betul-betul Dia udah Apa itu Bebas Daripada apanya Perasaan-perasaan apa ya gitu loh Loss Begitu Aku sendiri Tadi malam ngikuti sampai habis Acara itu Betul-betul Artinya Dia Puaskan semua Isi hati dia Di depan presiden ya Opung? Iya Di depan kita-kita juga Presiden dan semua kita lah Di depan petugas partai Di depan semua petugas partai Iya Saya mau lihat Torik gini Malam ini apa besok Nulis koalisi apa enggak Kalau enggak Torik out The thing out Oh gitu Opung ya Karena ada pesan loh tadi Media-media gitu kan Iya Harus di kuat dengan benar Iya Kerjasama Kuat dengan benar Jadi lagi-lagi ya bang Jadi tidak boleh Ada koalisi Yang dalam kurung Bahasa Indonesianya kerjasama Tuh Yang boleh adalah kerjasama Dalam bahasa Inggris Namanya koalisi Tuh Ini Ini kan bicara kepada Anggota-anggota PD Tadi kata Bukan terbuka Bukan terbuka kepada yang lain Bebas tafsir Bebas tafsir Sampai dipicir lantir Iya bebas tafsir Kalau saya setuju Lama ini saya setuju Berbeda dengan Roky sayang Orang buat acara keluarga PDIP Kenapa kita ributkan Tapi kalau saya sudah kena Out Kata Bukan terbuka Bukan terbuka Jokong juga nih Tadi baru dipunyi Kalau benar Saya itu bicaranya Koalisi dan konvensi Serta Tidak ada presidensial tersebut Oke Bang Pendi Oke tadi Manuver kan Kalo kata Roky Ini marah kepada Ganjar Dan Presiden Kata Opung Ah gak ada lah itu kan Gitu 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 Loss Relawan-relawan Opung bilang Relawan-relawan Kalo saya menyalahkan kata Kata kita Kata kita Jadi yang salah kata Nah Yaitu kita Kalo yang berikut Menarikan yang salah adalah kata Yaitu kita Oke bagaimana menerjemahkan Kalo tadi kan agak sindir dan marah Kali ini pujian Ah bagaimana menerjemahkan pujian ini Di tengah situasi marah Dan out-out tadi Coba masuk bareng ini Seperti Mbak Puan Waktu IPU Itu IPU ku susah loh Lebih susah Ngaturnya Daripada Kalo Dengan pemerintahan Saya Udah ngalami kan Di JPR Suruh ngikut IPU Suka mau-maunya sendiri Pak Opomane Negara-negara barat Gitu Jadi yang paling susah Gitu Masuknya Kalo membuat draft Saya suka dimasukin Gak tau kenapa Draft Di komisi Opo namanya Komisi draft Gitu Supaya Pah Kalo inget itu Aduh Tadinya gak mau deh Saya masuk kesini Tapi ya Jadi Bukan karena Mbak Puan Anak saya Enggak Susah loh Dia bisa jadi ketua IPU Produsernya langsung kasih wajah Opung Tidak Kita gak punya pilihan lain selain tanya dia Apapun Apapun Apanya Langsung sinyal ga ini Sinyal kuat ga ini Tadi abis ngikutin Out Manufor out Koalisi Out Abis itu dipuji bareng ini Ini acara kekeluargaan Alpakaan Yang dipuji Keluarga Eh Torik anda Torik kita menendari kalimat itu loh Torik Udah lama gak berbari Kami masih menggunakan kata kekeluargaan Lalu dia langsung keluarga tanpa ke dan an Saya belum selesai udah dipotong Keluargaan Ini tanpa Tanpa awalan dan akhiran Anda sudah mulai ke Aleksander Aleksander Sederajata Kenapa jauh ditapsirkan Akhirnya Ophun nanti Tapsirnya tekan dulu Tapsirnya tekan terus Kenapa jauh ditapsirkan Dia kan ngomong Kepada Anaknya Bukan pujian Bahwa IPU itu gak gampang Tuhan memimpin IPU Dia waktu DPR juga bikin di IPU dulu Nah Begituloh Ophung Saya ini bukan anggota DPR Bukan kader partai Tapi saya tahu susahnya jadi ketua IPU itu Hebat loh yang jadi ketua IPU Hebat Gak gampang Kenapa pasti disampaikan ke kader VDIP Mega dulu anggota Apa Kenapa itu harus disampaikan kepada kader-kader di acara ini Kan orang udah pada tahu itu susah Ya gak apa-apa disampaikan Kenapa Ya keluarga sendiri Apa banyak yang gak tahu Kalau itu susah Mengingatkan lagi Apakah Presiden juga tidak tahu Bahwa pimpin IPU itu susah sekali Kalau bisa memimpin IPU dengan baik itu adalah sebuah kehormatan dan legacy dan prestasi Karena Presiden kan belum pernah jadi anggota DPR Suka-suka napsir kan Suka-suka napsir kan Mulai jongkok lagi Oke terus Udah mulai jongkok Cuma lu tanya siapa Torna Mau nanya siapa nih Bang Rocky dulu dong Kita terus aja ke keluargaan Iya Mau nanya ke yang mana kita siap Ya kan Kami ke keluargaan Udah dipakai terusnya Bang Rocky dulu dong Saya juga gak tahu apa singkatan IPU Inter-Parlamentary Union Inter-Parlamentary Dan itu memang susah Memang susah Lebih gampang IPU Yang IPU ada underwriternya Jadi memang Ibu Mega mau mengingatkan potensi dan prestasi Mbak Puan Potensi dan prestasi Berarti ada yang lupa Ya sering lah orang lupain itu kan Kenapa perlu diingatkan Bang Rocky Ya karena sering kali orang gak bisa denger prestasi Mbak Puan Kalau Mbak Puan matiin mic-nya Jadi gak kedengeran Jadi itu soalnya tuh Nah sekarang di dalam forum itu Diterangkan bahwa Mbak Puan itu Sudah Ya sudah mendunialah Memimpin satu organisasi dunia Dan itu artinya mesti menjebatani Bukan segera kepentingan antar partai Tapi Kepentingan Antar Parlemen dunia Itu kan benar betul Karena sebelum memuji Mbak Puan tentang IPU Bu Mega juga menjelaskan bagaimana Bung Karno memimpin Asia Afrika Ya Segera Baru Merdeka Nah mungkin itu Sekarang Mbak Puan Kemudian ditarik ke IPU Dan banyak yang lupa itu Ya coba kasihin dulu Sekarang Mbak Puan memimpin IPU Mungkin nanti Mbak Puan memimpin G20 Mungkin gitu Mungkin arahnya raksana Ya sangat mungkin bukan memimpin Membuka G20 Sebagai presiden baru nanti Siapa tau kan Itu semua yang bisa terjadi dalam 2 sekur Kan saya mendengar harapan yang apa Genuine Jadi genuine Kalau dia memberikan semacam harapan dan potensi itu genuine Paten gak obong nih? Paten itu aja Paten Paten Kita liatin dulu ya Kita liatin dulu ujungnya Gak Jadi Saya terpaksa Sebagai yang terakhir Di dalam keluarga besar ini Harus menggabungkan Antara Apa yang disampaikan tadi Itu memang kekeluargaan Dan itu tidak marah Atau Ini pujian buat siapa saja Iya Dengan IPU Dan IPO Gitu ya Jadi supaya tergabung Jadi saya rasa Jangan-jangan Ibu Mega Termasuk sebagian besar Dari termasuk juga Mungkin opung kita Agak kesal dengan hasil-hasil survei selama ini Iya kan? Apa hubungannya? Nah apa hubungannya? IPO loh Survei itu kan IPO Artinya gini Anda menawarkan seseorang Dengan proposal yang bagus Lalu publik Iya kan? Pertanyaannya atau tidak Nah di IPO ini Harus dianggap penting Pernah juga Ibu Mega Bercerita tentang ini kan Peranan perempuan betul ya Bahkan sebetulnya kalau Anda mau bicara out yang lain Jangan cuma mejeng-mejeng Pernah juga Ibu Puan bicara Harus banyak kerja Jangan cuma mejeng-mejeng Jadi ini semua saya satukan puzzle ini Oh termasuk yang tadi manuver out Manuver out Ya untuk mengatakan IPO itu sangat berat Dan ternyata Mbak Puan berhasil melaluinya Tapi kok survei masih tetap Mengatakan Ada yang mengatakan 1, Tapi belakangan ada yang mengatakan 5,4 Gitu ya Nah jadi memang ada persoalan di IPO-nya IPO-nya Keren Penawaran kepada publiknya seperti apa Tapi kalau Anda serahkan pada kami berdua Cepet banget Cepet banget Keren Kalau Anda serahkan pada kami berdua Ya problemnya Mbak Puan memang di IPO Initial Public Offering Nah kalau itu diserahkan sama kami berdua sebagai keluarga Saya rasa akan tinggi nih IPO-nya Bisa lebih memperbaiki Harusnya valuasinya tinggi ya Kok jualan Bang Pendy Udah merasa sekeluarga sama Bang Panda Sekeluarga 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 Lebih pada IPO tadi Bagaimana prestasi-prestasi yang bagus tadi Dipasarkan ke publik sekarang Oke Saya tidak percaya angka 1 koma Belakangan ada yang mengatakan 5 koma Oh berarti itu yang diomongin Bu Mega itu buat publik ya Gak gampang loh jadi ketua IPO Iya Dan Bu Mega sendiri kan gak peduli Untuk IPO tadi ya Persiapan untuk 7 IPO ya Yang orang tahu gak gampang jadi presiden Itu semua orang udah tahu Bahasa sahamnya kita goreng-goreng dulu Supaya harga sahamnya Ginggol Jadi ini memang penawaran kepada publik Dan itu sah-sah saja Karena salah satu tugas dari partai politik adalah Betul kan Mempromosikan Sampai mendukung Mengusung Kadernya menjadi posisi terbaik buat bangsa Betul ya Obung? Betul ya Aku terseran dari tadi bangga Gembira Karena setiap ucapan Mega itu dibahas Iya Artinya bukan main loh Paten barangnya Itu iya Kalau KWH menurut saya Saya akan bilang Ah Obung bisa aja Kita kan keluarga Ibu ngomong keluarga ini bahas semua kan Kita keluarga Iya Setiap kalimat dia begitu bermakna Itu saya terharu gitu loh Memang bermakna Iya kan Kalimat Bumeganya memang bermakna Banyak Karena ada objek dan ada konteks gitu Iya Dan timingnya tepat Hmm Apa timing tepat itu gimana? Iya Suasana yang sekarang Suasana yang sekarang Suasana yang sekarang ada apa Yang ada sumut-sumut merah lah Ada apalah Ada Berikan eksternal ya Internasi solid ya Iya Internal solid betul gak? Pasti dong solid 100% solid Atau orang Madura solid itu sulit Iya Itu udah dibantah sama Mbak Puan tuh Oh udah dibantah Sebut Megawati padanya Bukan sinyal Iya tapi Presiden Nah kita juga lupa Presiden hari ini Mengajak Mbak Puan ke IKA Ada gak barang ini Pak Edam? Ada nih Pemret kita Alvito Dinova Gintis bersama Presiden Satu pesawat Dan Puan Maharani Oh udah nyebot-nyebot Mas Pito Oh Bang Pito idola kita Langsung berpana TV nomor satu Kedua Bang Pito Aduh Bandito bandito Ada gak Pak Edam? Bandito semua Ada Oh lagi rolling ya Pak Edam Pak Edam coba sini dulu Pak Edam Berarti memang ini dibantah Iya Apakah ini Nanti Bu Puan takut dianggap bermanuver juga Gitu Nah ini dialog-dialog biasa Kok jauh-jauh ditaksirin Iya kan Bantah Pak Ganjar juga bantah Puan sebut pujian Megawati Bukan sinyal Terlalu jauh Jangan sampai Bu Mega dianggap bermanuver juga nih Kalian terlalu jauh Kalian terlalu jauh Kalian terlalu jauh Jangan Jangan manuver dalam keluarga Kita kan keluarga Kalau Enggak kalian terlalu jauh Jangan jauh-jauh dari IPO tadi IPO itu Tidak langsung Menyatakan seorang sebagai calon presiden Tawarkan kepada publik dulu Ya kan Begitu Tes-tes ombak dulu ya Pak Enggak juga Ditawarkan kepada publik Jangan dites-tes lagi Ditawarkan kepada publik Lalu dengan bahasa yang tepat Termasuk tadi Ini memimpin IPU loh Salah satunya dan lain-lain Nah Bang 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 Ini sejalan dengan pujian Bu Mega Hari ini Satu hari setelah Rakernas Pak Presiden mengajak Ibu Puan Ke titik 0 IKN IKN Dan Jokowi mesra bareng Puan di IKN Kode dukungan PIVAS 2024 Nah Pak Presiden mengatakan gini nih Itu terserah persepsi masing-masing saja Kalau saya dianggap memberikan dukungan untuk Mbak Puan Ya silahkan saya berpersepsi seperti itu Kata Presiden di sela-sela acara Ya Gimana bareng? Ya udah betul itu Ya udah betul Gak ada yang salah Kalau bang pada persepsinya ini Pak Presiden lagi menunjukkan dukungan kepada Mbak Puan gak? Ini satu proses yang biasa Terlampauh jauh kita tafsir-tafsir kan kita capek kita Ya ini kan abis Ini apa pula kita analisa lagi nih gitu loh Agak-agak gak boleh nih Karena kalau keluarga gak boleh berasa capek terhadap satu sama lainnya Bukan dianalisa ini Ini soalnya Ini suasananya kekeluargaan juga Bunga itu lah Iya Bang Pedy juga terjemahnya Satu sama dengan kejadian di Magelang Satu sama Keren gak saya? Satu sama Satu sama Di Magelang mungkin calon yang kita dukung ada di sini Kalau ini sama aja Kalian ini gimana? Supaya jangan salah Yang ini saya belum hafal soalnya Ya ini saya baca lagi ya Aduh Bang Pedy sabar barang ini Silahkan saja ya kan? Ya silahkan saja Ya silahkan saja Kalau diartikan Itu terserah persepsi masing-masing Itu terserah persepsi masing-masing Kalau saya dianggap memberikan dukungan untuk Bakuan Ya silahkan berpersepsi seperti itu Malah katanya saya loh sekarang Bukan kita Bukan kita lagi Saya dianggap Terlalu berhenti Terlalu berhenti Kalian Terlalu berhenti Terlalu berhenti Terserah Roky Apakah ini kunjungan balasan Ada awan Sekarang lebih jelas Apakah tanda-tanda kecerahan itu juga Berarti di dalam ini sudah selesai Rekonsiliasi Sudah kembali ke barisan Sudah happy-happy lagi Sudah tidak ada celeng? Salam 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 lagi Tidak ada celeng Banteng semua Ini kadang-kadang suka bahaya juga Ini kawan ini ya Itu kan kata Sidiq Sidiq Joya Soekarto Coba Pak Idam dulu Kasih dulu barang ini Pak Idam Mas Ganjar Mas Ganjar Lihat foto ini ketua presiden CG20 Atau ketua IPU Wah ngeri sekali Wah bener juga Ini kita lihat dulu bagaimana Kalau urusan Pak Ganjar tidak diundang Ya mohon maaf Memang tidak kita undang Kenapa? Karena kita udah Mohon izin lah Ini sebenarnya Ini nya klarifikasi Kita hanya menganggap Kemajon lah Kemajon itu lagi-lagi bahasa Jawa Jadi kalau di go sholat Bersama-sama Itu bersaf-saf Jadi kalau kamu kemajon kan diminta mundur Kemajuan ya? Kok kemajon? Kemajon itu bahasa Indonesia Kemajuan gitu? Ya terlalu maju Terlalu maju jangan dong Kita berada dalam suatu barisan Rambak barisan Oke Apa maknanya ini? Saling mengingatkan mereka berdua Jadi gini Bukan Kedua orang ini Orang yang saya kaderi dari awal Wah wih Saya rekrut dari awal Serius nih? Baru datang dari Jawa Tengah Masuk ke DPR Saya sekretaris fraksi Saya bilang ke Cahaya Kumolo Ketua fraksi Yang dua ini potensial Cahaya Kumolo pada waktu itu tidak setuju Bambang Urianto sama Ganjar saya rekrut Saya bikin jadi staff sekretariat Gitu loh Nah kemudian saya minta Tahun berapa itu? Itu 2004 2001 2002 Sekitar itu Kemudian dua orang ini Potensial Yang punya Kalau istilahnya pacul Dia bilang sering dia gorong-gorong Dia pekerja Gorong-gorong Jadi orang yang Apa aja dikerjain Bisa dikerjain Dan kredibel memang yang dua ini Jadi saya lihat kedua ini Seperti bersaudara ini Ini kekeluargaan Iya Jadi satu jadi ketua Jadi satu jadi gubernur Yang satu jadi ketua DPP Gitu loh Dalam karirnya Saya tidak melihat Bahwa kemudian Ada kegenitan diantara mereka berdua Ada Gitu loh Tapi Karena saya ikut Membesarkan mereka Saya tahu betul Bapak Macu ganjar Sudah insam Sudah insam Menurut yang mereka ikut loh Iya Lu iya Aku bisa mengklaim Bahwa aku yang Membesarkan mereka berdua Menurut orang yang Membesarkan Menurut Menurut sang pengasuh Iya Mereka ini Sudah insam Sudah insam Iya betul Adi langsung torek Seperti perintahan Sebelum insam gimana Jadi 5 tahun Bukan 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 IQ Bukan 5 tahun yang IQ Anda tinggi Kata Opong Sebelum insam Sebelum insam itu Sebelum insam itu Sebelum insam itu Kita kan pengen tahu Setuju Tidak ada apa kok insam Tiba-tiba Bukan Di antara mereka ada kegenitan Kegenitan Sampai seperti tadi Kemajon lah Apalah Oh ini yang manuver berarti Berarti ini mangu Pak Lain lagi Lain lagi Oh lain lagi Ini berat juga 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 Ini yang Yang suka ngatain Pak Jokowi Oke Oke Dua-duanya ada kegenitan Apa yang 5 tahun yang lalu Di harian Surat kabar di Semarang Suara Merdeka Itu ada statement dari siapa? Pacul Menyerang Mengandang si Apa? Ganjar Ganjar Jadi belum ada urusan capres-capres Jadi udah hobi diantara mereka berdua ini Udah biasa lah Saya anggap satu hal yang biasa Ini lagi sparing-sparing Jogging-jogging ya? Iya Jogging-jogging Tipu-tipu kampung Iya Betul Ayo lagi Ayo lagi Enggak hati-hati nih Kalau ini agak Coba coba Enggak Maksudnya mereka pernah melakukan tipu-tipu kampung Berdua itu Bukan ya? Bukan Enggak saya mau luruskan Tipu-tipu itu maksudnya Play Play Trainer ini Pak Ini agak suar pergaulan ini Kita ingin tahu Menurut pengasuhnya Mereka Insap Sudah insap Waktu ditanya Apa yang terjadi sebelumnya Insap Mereka itu Saling Ada kegenitan Pernah juga Tipu-tipu kampung Play artinya kan? Ada lagi enggak Bersiasat Kalau itu mungkin Enggak membuat ibu marah Atau ibu marah ke Enggak ada ibu marah tentang mereka berdua Oh enggak ada ya? Enggak ada Enggak dibilang manuver tadi Atau Polisi Pasurnya bukan dua orang Bukan, jauh Paroki gimana? Nah no comment lah Ini soal Ya orang udah insap Enggak apa yang dikomentarin lagi Nanti belok lagi ya Iya Tapi ada satu hal lain Masa kita bikin dia nggak insap lagi Dikin dia sesat lagi Tapi saya yakin pemirsa akan mencari Titik dimana Kalau ini dianggap titik insaf Apa-apa yang membuat Belum insaf sebelumnya Nah kalau ini bagaimana menerjemahkan ya Bang Pendi PDIP beri sinyal Siap lepas ganjar Jika maunya press Saya nggak cepat menanggapi bahwa ini tanggalnya hari ini kah? Hari ini Oh iya baru sore tadi Wow Ini ada manuver lagi nih Jadi kalau kata Rocky Satu hari setelah pidato Bumega Presiden mengajak Mbak Puan ke IKN Satu hari setelah pidato Bumega Hasto mengatakan silahkan kalau yang mau ganjar Agak bertentangan dengan soal yang insaf tadi Iya Dengar dulu Dengar dulu Sebelumnya Ini saya kasih informasi Iya Di PDI Perjuangan Itu memang sudah banyak contoh Rustri Ning sih dulu Ke Bumen Populer sekali Mau maju Tapi kemudian Mega tidak setuju dia maju Dipaksakan dia maju Out Sama dengan Akyar Masution Di Medan Dipaksakan dia Maju Untuk ini Tidak di Tidak di Apakan oleh PDI Oleh Partai Oleh Ibu Mega Ya out Gitu lho Ganjar juga tahu itu Jadi kalau dikatakan tadi Siap lepas Ganjar Jika mau nyapis dari partai lain Ini bukan informasi baru Artinya Pak Sekian mau bilang Ganjar Siap kalah nih Kalau pergi dari PDI Bukan Ya memang itu yang terjadi Kalau tidak Dia bahkan keluar Jadi akan di Rustri Ning sih di Kebumen Akhir Tapi Rustri Ning sih waktu itu Kenasih dem ya Iya Kemana pun tapi keluar dari PDI Jadi kalau tidak Dengan apa keluar Oke Jadi Bukan berita ini Bukan berita Oke Nah Satu sebelum nanti kita pindah Dan akan Sudah-sudah Kita sudah Kehadiran Rekan-rekan yang bergabung di Zoom Untuk kita membahas lagi Apa Kondisi ruang politik Dan koalisi tadi Awas Gak boleh Ruang kerjasama politik Daripada kawan-kawan ini out Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax